Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan anggota kelompok akan menjelaskan tentang kata serapan Nama anggota Kata serapan Kata serapan adalah sebuah kata yang berasal dari suatu bahasa asli yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa yang diterima untuk penggunaan umum Sejarah kata serapan Bahasa Indonesia lahir dengan proses panjang Nyatanya, ia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari sekian banyak bahasa asing Sebuah buku pernah ditulis oleh Alif Danyamushi alias Yopi Tambayong alias Remy Shilado berjudul 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing Dalam sebuah bagian, Yopi mencontohkan iklan di dalam pencarian jodoh bertuliskan Gadis 33 Flores Katolik Sekilas, semua terlihat biasa saja Kalimat di atas ditulis dengan bahasa Indonesia Tentu saja Dan dapat kita pahami bersama Namun, sebagaimana kita yang punya rahasia pribadi Kata-kata di atas ternyata juga punya rahasia sendiri-sendiri Asal usul pembentukannya alias kata serapan Jenis kata serapan Kata serapan berdasarkan bahasa asal Satu, kata serapan dari bahasa daerah Beberapa kosa kata dari berbagai daerah di Indonesia dapat dijadikan sebagai kata serapan Bahasa daerah yang dijadikan sebagai kata serapan contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek khas DKI Jakarta, bahasa Minangkabau, dan masih banyak lagi Berikut ini adalah contoh kata serapan dari bahasa-bahasa daerah tersebut Bahasa Jawa Ampu sama dengan sakti Langka sama dengan jarang ada Lugu sama dengan polos Dua, kata serapan dari bahasa asing Selain dari bahasa daerah, kata serapan bahasa Indonesia juga banyak berasal dari bahasa asing seperti Dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan sebagainya Berikut ini beberapa contoh kata serapan dari berbagai bahasa asing tersebut Bahasa Inggris, aktor, ekspor, bisnis, detail Kata serapan berdasarkan proses penyerapan kata 1. Adopsi Adopsi adalah adanya sebuah proses mengadopsi bahasa asing Karena penggunaan bahasa menambahkan kata-kata bahasa asing dengan makna keseluruhan yang sama Tanpa mengubah pengucapan atau ejaan bahasa Indonesia Kata mengubah ejaan dan pengucapan atau dengan kata lain Kata-kata yang digunakan tepat sesuai terhadap bentuk aslinya Contoh, burger Formal Duga dari kata formal Editor Dari kata yang sama, yaitu editor Adaptasi adalah adanya sebuah proses mengambil bahasa asing ketika pengguna bahasa menggunakan kata-kata asing Namun, dalam cara penulisan atau ejaan berbeda dan disesuaikan terhadap sebuah aturan bahasa Indonesia Contohnya, dimensi 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 Maksimal Maksimal Horror Horror Edukasi Education 3. Pungutan Pungutan yaitu proses masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Yang terjadi karena pemakai bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber Lalu, kata serapan tersebut padanya katanya dicairkan menurut bahasa Indonesia Proses ini juga dapat disebut dengan proses penerjemahan Karena dalam penggunaannya, bahasa yang diserap memiliki makna asli dari bahasa asalnya Contoh Spare Part Suku cadang Problem Kendala atau masalah Try out Uji coba Proses membentukan kata serapan Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain Baik dari bahasa daerah atau lokal maupun dari bahasa asing Seperti sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan besar Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia Tetapi, pengucapannya masih mengikuti cara asing Contoh Resolve Short Cock Real Estate Dan sebagainya Dua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaida bahasa Indonesia Diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah ejaannya Contoh Otonomi Dongkrak Paham Aki Dan sebagainya Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan Satu, ngain Ngain pada Arab menjadi A Contoh Ngasar menjadi Asar Dua, A-A Belanda menjadi A Contoh Oktav menjadi Oktav Yang ketiga, I Jika bervariasi dengan E Menjadi dua contoh Heimoglin menjadi Hemoglobin Yang keempat, C Di muka A, I, U, O Menjadi K Contoh Kubik menjadi Kubik Yang kelima, C Yang kelima, C Seperti dalam pembedaan nama atau istilah khusus, misal aquarium menjadi aquarium, kalbu menjadi kalbu, eksekutif menjadi eksekutif, taksi menjadi taksi. Perpendaharaan kata serapan Di antara bahasa yang disebutkan di atas, ada beberapa tidak lagi menjadi sumber kata-kata baru, yaitu Tamil, Persia, Hindia, dan Portugis. Posisi mereka digantikan oleh bahasa Inggris yang penggunaannya tersebar luas di seluruh dunia. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya bahasa Inggris yang menjadi rujukan untuk masa depan bahasa Indonesia. Penyerapan kata-kata dari bahasa Cina sampai saat ini telah di bidang pariboga, termasuk bahasa cebang, Yang juga tampaknya menjadi sumber penyerapan potensial. Penutur dalam sebuah bahasa Indonesia percaya bahwa dalam suatu bahasa sanskerta yang mati adalah suatu yang bernilai tinggi dan klasik. Itulah alasan yang menentukan mata pencarian bahasa. Kata-kata sanskerta yakni seringkali diambil dari sebuah sumber, tidak secara langsung, yakni dari Jawa kuno. Sistem morfologis orang Jawa kuno lebih dekat dengan bahasa Melayu. Termasuk kata-kata yang berasal dari sebuah bahasa Jawa sanskerta kuno, Seperti peristiwa, horizon, bahtera, dauma, gapura, pekerjaan, penuduh, lambat, kuat, wanita, diragukan, menteri, dan kapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John John Selamat menikmati